Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Laras Hati Teman-teman biasa memanggil saya Laras atau Ayas Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Saat ini usia saya sudah menginjak kepala 2 atau 20 tahun Dan saya adalah sulung dari 3 bersaudara Dan saat ini saya hanya hidup dengan orang tua saya tunggal Yaitu Bunda saya Dan saat ini di titik ini saya sangat bangga dengan diri saya sendiri Karena saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya Meskipun baru sedikit Tetapi saya harap saya bisa menempuh hal yang lebih baik lagi di masa yang akan datang Dan saat ini saya termotivasi oleh keluarga saya sendiri Yaitu dari kedua orang tua saya dan adik-adik saya Utamanya ayah saya Meskipun ayah saya saat ini sudah tiada Tapi saya yakin bahwa ayah akan selalu menjadi motivasi dan akan selalu menjadi inspirasi saya Karena menurut saya Karena menurut saya walaupun orang tua sudah tiada Bukan berarti kita menjadi anak yang nakal, bandel Tapi justru kita harus menjadikan motivasi kita Karena saya yakin bahwa ayah akan selalu melihat saya di setiap apa yang saya lakukan Jadi saya harus tetap bisa berprestasi Harus tetap bisa membanggakan Dan harus bisa memberikan hadiah terus-menerus untuk orang tua saya Utamanya ayah Walaupun ayah sudah berada di serga Selanjutnya orang tua yang motivasi saya adalah Bunda saya Karena menurut saya Bunda saya adalah orang yang hebat Dia bisa menjaga anak-anaknya Meskipun saat ini sudah tiada sendiri Dan saya yakin ibu saya bisa menyemangati saya Karena beliau adalah orang yang bisa menjadi teman Bisa menjadi sahabat Dan orang yang paling senang untuk mendengarkan cerita saya Dan bahkan sampai saat ini pun beliau masih suka menemani saya kemanapun saya pergi Karena saya merasa lebih nyaman di dekat beliau dibandingkan dengan teman saya sendiri Dan itu sangat saya rasakan di setiap saya pergi kemanapun Walaupun itu hanya ke depan rumah Selanjutnya yang memotivasi saya adalah kedua adikannya saya Mereka adalah motivasi saya yang berikutnya Karena menurut saya mereka memiliki semangat belajar yang cukup tinggi Semangat untuk membanggakan orang tua yang cukup tinggi Semangat untuk membagiakan bunda saya utamanya juga cukup tinggi Jadi saya juga tidak mau kalah dengan mereka Tapi selain itu saya juga ingin saya bisa menjadi contoh dan motivasi Serta inspirasi yang lebih baik untuk mereka Agar mereka memiliki prestasi yang lebih baik lagi daripada saya Memiliki pendidikan yang lebih baik dari saya Atau bahkan kesuksesan yang lebih dari saya Dan saya yakin kami bertiga bisa membanggakan kedua orang tua Kami untuk kehidupan di masa yang akan datang